Brigade Al-Quds di jalur Gaza semakin menunjukkan tajinya dengan menghabisi militan IDF. Dalam serangan pada Senin 1 Juli 2024, tentara IDF diledakkan di semua front perlawanan. Dalam sehari, pasukan Israel mengalami kerugian personel yang sangat signifikan di Gaza, tepi barat, hingga di perbatasan Lebanon. Di jalur Gaza, sekelompok tentara Israel dijebak pejuang di Rafah. Pasukan IDF ini tewas ketika sebuah terowongan dihantam alat peledak. Al-Quds juga membagikan rekaman saat pejuangnya meledakan kendaraan militer Israel di barat daya kota Rafah. Setelah alat peledak diledakan, rekaman itu juga menunjukkan tank Merkava-4 mundur sebelum pejuang Brigade Al-Quds menembaki posisi pasukan Israel. Serangan serupa juga dilancarkan oleh Brigade Al-Qassam. Sayap militer Hamas ini menyerang pejuang IDF yang bersembunyi di lingkungan sebelah timur kota Gaza. Para pejuang juga berhasil menembak seorang tentara Israel di dalam rumah terpisah di lingkungan tersebut. Di tepi barat, Brigade Tulkarem, sekelompok pejuang Palestina dari kem penggungsi, mengatakan mereka meledakan alat peledak di bulldozer militan Israel di pintu masuk kem Tulkarem. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.